Hai berjumpa lagi dengan saya DBS elektrik dalam video saya kali ini saya akan membagikan tentang spalling drop atau tegangan tidak stabil jadi sering kita mendapat mendapati tegangan yang tidak stabil pada jaringan listrik jadi disini saya akan simulasikan dulu tentang spalling drop ini atau tegangan yang kurang ini disini saya sudah ada lampu bolam yang untuk saya gunakan sebagai simulasi jadi disini terukur 191 dan itu selalu turun naik seperti itu ini menandakan listrik di tempat saya pun terjadi spalling drop atau tegangan yang kurang ketika tegangan ini berkurang maka lampu akan semakin redup seperti itu atau kadang sering bergedip seperti ini atau kadang bisa seperti ini terang lagi seperti itu atau hanya kalau di jam puncak atau di beban puncak itu sore hari menjelang malam ada lampu yang nyalanya hanya seperti ini saja jadi ini tegangan kurang atau spalling drop penyebab spalling drop itu ada beberapa faktor yang pertama itu dari kardu pelan atau dari trapo pelan jadi trapo ini sudah overload bisa mengakibatkan spalling drop atau sudah sebenarnya di pelan jika gardu sudah trapo sudah overload untuk pemasangan baru belum diizinkan sampai menunggu trapo diganti itu baru akan diizinkan pemasangan baru akan tetapi ada hal lain yang menyebabkan ke trapo overload yaitu adanya pencurian arus listrik jadi pencurian arus listrik ini bisa mengakibatkan trapo overload karena karena untuk trapo ini sebenarnya sudah di disesuaikan atau sudah diukur dengan konsumennya jadi sudah disesuaikan dan jika ada pencurian arus listrik ini untuk arus listriknya tidak terkontrol seperti itu jadi trapo ini bisa overload jadi pencurian arus listrik jadi pencurian arus listrik tidak hanya merugikan belan akan tetapi juga merugikan konsumen yang lain selanjutnya adalah yang mengakibatkan spalling drop jaringan tegangan rendah atau kabel jaringan tegangan rendah jadi kabel ini sudah banyak sambungan atau ada sambungan yang pendor itu bisa mengakibatkan spalling drop atau tegangan kurang selanjutnya itu tidak balance atau tidak seimbang jadi penyambungan yang kabel untuk SR atau kabel untuk KWH itu penumpuk di salah satu kabel misalkan ini di kabel PLN ada 4 yaitu netral RST jadi penyambungan yang SR yang ke rumah-rumah itu masuk ke kebanyakan masuk ke salah satu pas misalkan di R maka R ini akan berpotensi spalling drop seperti itu sebenarnya untuk hal ini tiap beberapa bulan sekali dibalan oleh PLN itu diseimbangkan untuk pengerjaannya menyimbangkan beban ini diukur dulu di gardu setelah itu diukur di piang ujung setelah dibalan setelah dibalan maka dilakukan lagi pengukuran untuk di gardu dan di piang ujung itu biasanya yang dilakukan oleh PLN selanjutnya adalah ini terjadi di tiang ujung karena tiang ujung yang jaraknya terlalu jauh dengan gardu ini berpotensi spalling drop yang tiang ujung maka jarak yang terlalu jauh ditambah lagi dengan banyaknya sambungan kabel pada GTR GTR banyak yang sambungan dan sambungan ada yang kendor ini bisa spalling drop makanya untuk pengukuran pasti diukur yang di tiang ujung selanjutnya adalah pada kabel SR jadi kabel SR sambungan rumah yang dari tiang ke rumah itu banyak yang di jumper jumper itu biasanya terjadi pada konsumen yang padat penduduk bisa dijumper dari satu kabel dijumper hingga 10 kWh atau 5 kWh dan lain sebagainya ini berpotensi spalling drop selanjutnya adalah dari instalasi rumah sendiri jadi di instalasinya ada yang kendor sambungannya ini juga bisa mengakibatkan spalling drop itu bisa kita lihat sewaktu ada lampu menyala selanjutnya ada alat lain yang menyala misalkan kulkas atau pompa air ketika kulkas ini menyala maka lampu kelihatan berkedip seperti itu itu menandakan ada sambungan yang kendor ini biasanya terjadi pada instalasi listrik yang masih tergabung antara lampu dan stop kontak itu biasanya terjadi pada satu grup untuk mengatasi spalling drop biasanya digunakan stabilizer ini yang untuk jaringan PLN yang diakibatkan dari jaringan PLN itu biasanya menggunakan stabilizer tapi kalau untuk instalasi ya mesti diperbaiki atau instalasinya sambungannya diperiksa atau dikencangkan begitu mungkin hanya itu video saya kali ini terima kasih semoga berlebihan